Siap bila adama Nabi Siap berjuangkan agama Nabi Siap mati untuk agama Nabi Siap berdarah-darah untuk Nabi Semua bangtan angkat tangannya Saku 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 Tidak lupa pula Salah penghormatan Kami sampaikan Kepada sekenap keluarga besar Pembat pesantren Al-Futuhiyah Yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan salam penghormatan yang paling istimewa Kami sampaikan kepada hadirin, hadirat Muslimin, muslimah Mu'minin, mu'minah Yang hadir pada malam hari ini Semua-semua angkat tangannya Kita minta sama Allah Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini Kecuali semua bersa kita diampuni oleh Allah Yang sakit Allah angkat penyakitnya Allah sehatkan badannya Semua yang hadir dilapankan rezekinya Diberkahi kehidupannya Amin Ya Allah Al-Amin Eh Mbak Al-Kirab Pada malam hari ini kita sama-sama berpumput Dalam rangka beberapa munasabah Yang pertama Maulid baginda Nabi Isa Muhammad SAW Dan yang kedua Dalam rangka haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qadda Sallahu Sirah Dan yang ketiga Dalam rangka milan Pondok pesantren Salafiyah Al-Futuhiyah Kita doakan mudah-mudahan Pondok pesantren Salafiyah Al-Futuhiyah Makin diberkahi oleh Allah Dan kita minta mudah-mudahan keluar dari Pondok pesantren ini Al-Ulamah Al-Amili Al-Fukuhah Al-Muhadithi Al-Ulamah Al-Mujahidi Al-Fatihah 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 Sudara, kita sama-sama kumpul disini untuk merayakan maulid Nabi, betul? Hidba'il kiram, Allah menjadikan kita umat yang paling mulia. Bukan karena jumlah kita yang paling banyak Sudara, bukan karena teknologi kita yang paling canggih, bukan karena kemampuan kita dalam mengeksploitasi sumber daya alam. Akan tetapi sebagaimana diungkapkan dalam pengalaman syair, Bi akrami rusli kunna akram al-umami. Kita menjadi mulia, menjadi agung, menjadi istimewa. Tidak lain dan tidak bukan, karena keberkahan Sayyidullah Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudara, tapi sayang seribu saya, sampai saat ini masih banyak orang-orang Islam yang minder dengan keislamannya, Sudara. Dia lebih bangga dengan budaya baratnya, Sudara. Dia silau dengan perbudayaan barat, silau dengan padaban barat, silau dengan padaban kita, Sudara. Ah, kenapa yang terjadi? Dia rasa barat lebih tanggih, kafir lebih tanggih, kafir lebih hewan, kafir lebih maju. Sehingga akhirnya minder, tidak pedih dengan keislamannya, Ibadah Allah. Nah, Allah, dobenlah. Sudara, saya mau tanya, yang minder dengan keislamannya ada, ada tidak? Jawab yang kompak, ada, ada tidak? Yang lebih bangga dengan orang-orang kafir, ada tidak? Yang lebih bangga dengan budaya barat, ada tidak? Sebenarnya, apa ini bisa terjadi? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan. Karena mereka tidak tahu betul-betul bagaimana hebatnya Sayyiduna Muhammad. Salam Allah, andai kata pakbo, mereka betul-betul tahu bagaimana hebatnya Sayyiduna Muhammad. Maka demi Allah, 1400 tahun yang lalu, jauh sebelum manusia mengenai teknologi, jauh sebelum manusia mengenai saiz, jauh sebelum manusia mengenai mesin. Nabi Muhammad sudah jauh lebih canggih dari orang zaman sekarang, saudara. Saya kasih contoh yang gampang, yang sederhana. Di tahun 1969, ada seorang astronot namanya Neil Armstrong, saudara. Pernah dengar, siapa, saudara? Jairuddin Nagiro, saudara. Ada seorang astronot namanya Neil Armstrong, asal Amerika, saudara. Pada bulan April, tepatnya 16 April 1969, Neil Armstrong diberangkatkan menggunakan Apollo menuju ke bulan. Pada tanggal 20 April, kabarnya, saudara, yang beredar bahwasannya Neil Armstrong telah mendarat di bulan. Saya mau tanya orang lebak, jawab yang nyundur, manusia mendarat di bulan hebat atau tidak? Kita kadang mau ke Jakarta aja nge-BM si sahabat, saudara. Betul-betul. Ini sudah sampai ke bulan, saudara. Saya mau tanya manusia ke bulan hebat atau tidak? Hebat atau tidak? Pada saat itu Amerika luar biasa atau tidak? Amerika luar biasa jumat awal, saudara. Di saat manusia baru menginjakan kaki di dunia, kami sudah bisa menginjakan kaki di bulan, saudara. Banyak yang takut dengan Amerika pada saat itu. Tapi ternyata daripada Allah, jauh-jauh sebelum Amerika bisa menginjakan kaki di bulan. 1400 tahun yang lalu, saudara. Sebelum manusia mengenal teknologi, Nabi Muhammad SAW bukan lagi menginjakan kaki di bulan, tapi Nabi Muhammad sudah bisa membelah bulan, saudara. Saya mau tanya, menginjakan kaki di bulan sama belah bulan, lebih hebat mana? Belah bulan! Kurang kompak, lebih hebat mana? Belah bulan! Yang lebih aneh perempuan tiap bulan datangin bulan, saudara. Masya Allah! Rasulullah sudah membelah bulan. Ini peristiwa diabadikan dengan Al-Quran, saudara. Al-Quran menabatikan peristiwa tersebut terbelahnya bulan di tangan dosulullah, saudara. Tapi ada yang mengatakan kepada saya, Habib, ini gak masuk di akal, Habib. Bulan itu kan besar, Habib. Bulan itu tidak kecil. Bulan itu satelit alam. Kita mau belah gunung saja, susah setengah hati. Apalagi mau belah bulan, Habib. Gak mudah belah bulan. Gak masuk di akal, bulan bisa terbelah. Coba, Habib, buktikan kepada saya. Saya gak percaya sama Al-Quran, Habib. Saya non-muslim. Saya bukan Islam. Saya gak beriman dengan Al-Quran. Saya gak percaya kalau Al-Quran betul-betul terbelah. Buktikan kepada saya bahwa saya bulan betul-betul pernah terbelah, saudara. Mereka berusaha padamkan kehayaan Allah. Dengan syubhat-syubhat mereka. Dengan statement-statement mereka. Dengan kerancuan-kerancuan mereka. Dengan media-media mereka. Wallahumutimuduri. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan terus menyempurnakan kehayanya, saudara. Mereka pengen bikin raku umat Islam akan merahkizat nabi, saudara. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan kehayanya. Akhirnya beberapa puluh tahun yang lalu, saudara. ada seorang arkeolog. Arkeolog tersebut melakukan penelitian, Pak Bo. Akhirnya dia lakukan penelitian di India. Bekas-bekas peninggalan Raja India. Kuno wa ibadah Allah. Pada saat arkeolog tersebut melakukan penelitian. Akhirnya dia mendapatkan sebuah teks kuno peninggalan Raja India. Sebuah manuskrip kuno. Tahu manuskrip? Tidak. Tahu manuskrip? Tahu. Nah, si itu pekesemur gengkos. Tahu. Manuskrip itu teks masih tulisan tangan. Jadi kalau ada yang menemuin kitab Syekh Nawawi Bantani masih tulisan tangan Syekh Nawawi atau tulisan muridnya Syekh Nawawi dalam dunia akademik itu disebutnya manuskrip, saudara. Kalau bahasa Arab ini disebut maktut. Ada ilmu yang fokus untuk mengkaji tulisan-tulisan tangan ulama-ulama ketahulu ilmunya ilmu disebut filologi. Kalau pakai bahasa Arabnya tahkikul mahtutot. Santri harus tahu, saudara. Karena kalau bukan santri yang berkhidmah kepada peninggalan-peninggalan ulama kita, maka siapa lagi yang khidmah kepada peninggalan ulama kita, saudara? Betul! Akhirnya singkat cerita, ada seorang peneliti arkeolog menemukan manuskrip kuno peninggalan Raja India. Terus, saudara, ternyata di manuskrip tersebut, Raja India itu mencatat kejadian-kejadian yang terjadi pada zamannya, saudara. Dan setelah diperliti dengan ilmu filologi, ternyata terdukti imadallah bahwa sanya usia manuskrip tersebut kurang lebih 1.400 tahun, saudara. Artinya apa? Kalau ditarik mundur ke belakang, ternyata manuskrip tersebut ditulis di zaman baginda Nabi Besar Muhammad dan luar biasanya, saudara, pada zaman itu belum ada teleport. Jarak antara Hijaz, antara Mekah, Madinah, dan India sangat jauh. Zaman itu belum ada teleport. Belum ada handphone. Apalagi live streaming belum ada, saudara. Jangankan zaman dulu, zaman sekarang mau live streaming di lebak, tadi sinyal putus-putus, saudara. Betul, betul, saudara. Belum ada teknologi penghubung informasi. Akan tetapi Raja India tersebut mencatat di catatannya bahwasannya dia bersama rakyatnya mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Apa yang mereka lihat? Pada zaman itu, di zamannya Rasulullah, mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri fenomena bulan terbelah menjadi dua, saudara. Artinya apa? Pada saat Nabi Muhammad tembelah bulan, saudara, orang-orang kafir Quresh melihat mereka ingkat. Di Al-Quran diabadikan, saudara, mereka katakan, oh, kita disihir sama Muhammad. Ini Muhammad Tusta. Kita disihir. Bulan tidak terbelah. Tapi mata kita yang disihir. Sehingga seolah-olah bulan terbelah, saudara. Muhammad bohong. Muhammad tidak kenal. Akhirnya Allah buktikan kebenaran Allah hingga ibadah Allah. Ternyata terbukti yang melihat terbelahnya bulan, saudara. Bukan cuma di Arab, tapi seluruh dunia pada saat itu melihat terbelahnya bulan. Tidak lain dan tidak bukan menunjukkan kebesaran dengan Sayyiduna Muhammad. Muhammad Allah wa'alaikum warahmatullah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Orang kompak jelas atau tidak? Setadayanah, parantos, nartos. Begitu semua banteng jawab yang kompak. Berarti mu'jizat Nabi Muhammad hebat atau tidak? Orang keras mu'jizat Nabi Muhammad hebat atau tidak? Mu'jizat Nabi Muhammad agung atau tidak? Mu'jizat Nabi Muhammad mulia atau tidak? Oleh karena itu, siap bila adama Nabi. Siap berjuangkan adama Nabi. Siap mati untuk adama Nabi. Siap berdarah-darah untuk Nabi. Mu'abangkan angkat tangannya. Takut! Allah! Takut! Allah! Takut! Selamat datang.